selamat datang kembali di channel emho barber oke guys dan kali ini kita akan review salah satu hair product dari tezen dan saya bawa satu model untuk nanti kita styling perkenalkan diri boleh? ya boleh perkenalkan nama saya Adi Duisa Putra dari? Palemang oh bagus bar kemana? I Bomb The Best ini adalah salah satu temen kerja saya dan dia sebagai barber man dan dia pernah masuk jadi model haircut di video sebelumnya dengan video videonya apa? teman-teman bisa ditonton di deskripsi bawah sini tezen styling product adalah produk penata rambut dari tezen yang tidak hanya berfungsi menata rambut pria namun juga sekaligus dapat menjaga kesehatan rambut tezen styling product memiliki varian pomade seperti alpha dan rapo untuk hasil rambut kelimis dan varian clay seperti charlie dan delta untuk hasil rambut yang natural tezen pomade tezen pomade diperkaya dengan vitamin E vitamin E mencegah rambut bercabang menjaga kilo alami rambut mencegah rambut peruban lebih tinggi dan pomade cocok untuk semua tipe rambut dan memiliki daya tahan yang kuat dan tezen clay diperkaya dengan aktivitas kurkul manfaat aktivitas kurkul bisa menyerap kotoran dan lepung mengurangi ketombe dan gatel mengurangi produksi minyak yang berlebihan di rambut dan clay cocok untuk iklim indonesia dan mudah dibersihkan oke ini untuk hair product yang bakal kita review dan kita demo-in di rambut kita masing-masing nah nanti Adi styling saya dan saya styling Adi Adi nanti menggunakan apa? saya menggunakan pomade pomade ku ada 2 karyanya yaitu ada apu-apu sama alpha oke dan gua akan menggunakan clay dan untuk jenis clay sama ada 2 varian juga ada charlie dan delta ini yang membedakannya adalah aromanya jadi untuk teman-teman yang butuh hair product yang clay tapi aromanya nyengak itu bisa gunakan charlie tapi untuk yang simpelnya adalah delta untuk yang komen ada 2 varian yaitu berangku sama alpha oke kalau untuk yang simpelnya mungkin yang gitu ya yang lebih simpel untuk aromanya seperti yang proper tapi kalau untuk yang terlebih nyenak aromanya bisa gunakan yang awap nah sebenernya perbedaannya itu adalah untuk pomade itu ada vitamin E nya vitamin E nya itu kelebihan nya buat untuk apa aja Adi? bisa menjaga rambut berkotok oke hahaha gue yang gak inginnya oke sebenernya untuk vitamin E oke kita sampai jumpa di atas ini sebenernya videonya sudah datang banget sih dan kita iseng-iseng sekali ngobrol-ngobrol lah ya dan plus saya ingin mau tentang hair product jadi kita bukan cuma penting rambut tapi kita harus juga perhatiin mode-mode rambut karena rambut adalah salah satu mangkota dan kalau misalkan rambut kita keren sehat menunjang ke semuanya nah sebenernya untuk pomade itu kelebihannya disini bukan hanya buat menangkan rambut tapi ada vitamin E vitamin E bisa mencegah rambut bercabang menjaga kilau rambut dan mencegah beruban bimu nah untuk jadi siang pomade sedangkan yang saya nanti gunakan ini adalah clay dan ini kelebihannya ada apa ya namanya activated core cool bener gak? nah itu kelebihannya untuk apa? untuk apa sih? oke oke disini activated core itu dari arang nah sebenernya memang bahan dasarnya clay itu dari tanah liat atau sebagian dari arang gitu nah ini kelebihannya bisa menyerap kotoran dan debur bagus juga tuh kalau untuk di daerah Jakarta panas-panas play terus mengurangi ketombe dan gatal buat teman-teman yang memang kendala dengan ketombe bisa menggunakan clay biasanya kalau udah ketombe pasti gatal ya kalau udah lagi di daerah panas-panas gini kan lebih betulnya pakai clay nah untuk teman-teman yang rambut yang bermasak dengan berminyak clay adalah salah satunya ini bisa mengurangi rambut yang berminyak gitu yes sebentar itu nah kita masuk ke aroma alpha itu apa sih? kalau disini keterangannya alpha itu adalah nah untuk format ada tingkatan shiny dan hold nah untuk format itu holdnya itu level 5 jadi lumayan strong ya dia ya strong ya kalau 65 udah strong banget dan shiny nya level 3 jadi kebantu dengan shiny nya walaupun misalnya strong banget dia nggak strong strong banget kayak keras banget karena ada shiny nya jadi kebantu kayak masih enak dibendok lah gitu nah tapi kalau untuk jenis apa jenis clay nah untuk jenis clay itu holdnya sama 5 cuma shiny nya 1 nah untuk teman-teman yang ingin keliatan bilateral bisa gunakan yang clay punya jadi juga perbedaannya ya guys perbedaannya untuk aromanya alpha itu cewinggan 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 cewing... eh sorry cewinggang 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 itu cewing apa sih? udah salah juga ya oke ini sebenarnya aroma-aromanya itu kayak permen-permen karet lah kayak gitu kayak nah kalau misalnya teman-teman pernah permen karet nah begitulah kurang lebih nah kalau untuk yang blue blue ini lebih simple banget eee namanya bravo tapi untuk aromanya kayak ocean blue ocean blue itu kayak eee berarti bau-bau laut gitu ya kurang lebihnya gitu tapi ya hehehe sebenarnya bau laut itu kayak gimana sih? yang gua tau sih yang asin itu rasa bro ya itu rasa nah oke kita lari ke clay eh kok lari bi oke tidak lari dong oke dan bagi nyataan oke saya bisa pindah ke clay ibu nya itu nah untuk clay ibu nya ini ah nah untuk teman-teman yang suka romantis-romantis bisa uksinya ke apa? ke charlie ke charlie nah untuk charlie ini adalah skin skin itu aroma aromanya itu romant romantis 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 Vanila Manis-manis Makis ginda itu Kalau gak pahit ya pasti manis Banyak pahitnya Apa sih sebenernya Curap jadinya Oke selanjutnya adalah Delta Delta itu adalah Neoteric Tau gak Neoteric sih? Keren tuh Sebenernya sih kita juga gak tau sih Cuman kalo kita cium itu aromanya itu simple Kalo cowo banget Simpel-simpel oke lah Kalem-kalem gimana Biasanya begitu Nah cewek biasanya juga yang kalem-kalem Tapi manis juga Jadi hidup itu ada manis ada kalem Ada pahit juga Jadi sesuatu yang indah Oke kita set Masuk ke selanjutnya adalah Styling Siap Sampai 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 subconscious Selamat menikmati 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 Selamat menikmati